Lampunya ini sudah cut off Jadi ini posisi nyala ya Saya langsung cabut kunci ya Saya langsung cabut kunci Terhatiin Lampunya mati ya Jadi ini lebih amat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ketemu lagi dengan saya Teguh Mungkin bagi kalian yang baru pertama kali Berkunjung ke channel saya Channel saya ini lebih banyak bikin konten Mengenai tutorial pemakaian Fitur-fitur kendaraan, review produk Atau tips-tips putar berkendara Kalian bisa cek video-video Yang sudah saya upload sebelumnya Kalau belum subscribe Jangan lupa subscribe ya guys Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Agar kalian tuh gak ketinggalan Kalau saya upload video-video terbaru Barangkali kalian butuh informasinya Oke, di belakang saya ini ada Avanza paling murah Avanza E-Manual Yang facelift 2019 Lagi dicicil nih, sebenarnya kan udah setahun ya Cuma memang kita baru ada kesempatan buat bikin videonya Oke, gak pake lama Kita langsung ke mobilnya saja Tapi sebelum itu Di masa pandemi covid seperti ini Kita juga sama-sama berdoa Semoga pandemi covid ini segera berlalu Dan kita semua diberi kesehatan Oke PT Toyota Astra Motor resmi Ini meluncurkan new Avanza dan new Veloz 2019 Pada selasa 15 Januari 2019 Secara tampilan eksterior dan interior Mengalami ubahan Tetapi dari sisi harga Pada saat diluncurkan tuh Masih sama dengan model sebelumnya loh Meski masuk kategori facelift Tapi ubahannya sangat menyegarkan Eksterior dan interior ditransformasi Fitur-fitur pun ditambahkan Membuatnya semakin nyaman digendarai Menjadi varian paling bawah Rupa new Avanza tipo A Punya banyak perbedaan Disudarkan dalam opsi Transmisi manual dan otomatis Wajah depannya lebih sederhana Grill depan Tak dihiasi aksen chrome pada sisinya Sedangkan desain belakangnya Menggunakan lambo kombinasi Yang lebih sederhana Serta garnis berwarna silver Sepintas desainnya sama seperti model lama Namun bumpernya ada sedikit Lakukan dalam di ujung Peleknya masih kaleng Berukuran 14 inch Yang tertutup Dope Dimensi kendaraan panjang 4190 Lebar 1660 Tinggi 1695 Wheelbase 2655 Serta ground clearance 200mm Oke kita sudah di depan mobilnya Kuncinya nanti sudah dapat seperti ini Ini ada tombol lock dan open Cuman ini masih misteri Apakah ini sudah mobil laser atau belum Nanti kalau saya sudah dapat informasi yang pasti Saya akan tulis di deskripsi ya Oke ke bagian depan sini Lampunya saya coba nyalain aja Jadi biar tahu lampunya seperti apa Lampunya ini sudah LED warna putih ya Dan ini lampu dekat lampu jauh Terus di sini lampu sen masih bolam biasa Ini untuk lampu senjanya Dia sudah split gitu ya Jadi Beginian banget sekilas mirip sama poxy Terus ke sebelah sini grillnya disini warna silver Lalu di bagian sini ini glossy Sebenarnya ini sewarna body Kok lem tapi belum ada Belum ada kok lem Kalau diperhatiin desainnya ini sudah sporty Sebagai depan seperti ini Mesin tadi saya sudah buka Oke ke bagian dalam Di sini bagian dalam belum dicat ya Bagian kapasin belum dicat Ini sudah ada koper dan mesin Ini modul ABS nya Di sebelah sini Bisa diarahin Ini modul ABS nya Air radiator Air wiper Ya kan Akinya dapat akibasa Ini untuk minyak krim Air intake nya setinggi ini guys Artinya Kalau ada banjir Selama ini gak kemasukan air ya Lumayan tinggi kan Tuh setinggi sini Tuh setinggi saya Lumayan tinggi banget Oke Untuk mesin Dia 4 silinder DOHC Dual VPPI CC nya 1300 cc Atau tepatnya 1329 cc Dengan tenaga 96,5 PS ya Di RPM 6000 Kalau torsinya 12,3 di RPM 4200 Oke Tipe nya itu Hanya 1300 cc aja Kalau yang tipe Di atasnya itu Baru ada yang varian 1,5 Oke Bagian mesin Ini aja Kita tutup dulu ya Oh ya Lampunya ini sudah Sudah cut off Jadi Ini posisi nyala ya Saya langsung cabut kunci ya Saya langsung cabut kunci ya Saya langsung cabut kunci Terhatiin Lampunya mati ya Jadi ini lebih aman Artinya Kalau pada saat Suatu kali kita lupa Matiin Lampu Saklar gitu ya Dia gak akan Ngabisin Apa namanya Gak akan ngabisin Baterai atau aki gitu ya Kalau spion Memang dia gak langsung mati Karena spion Kalau tepatnya Atau hazard Di dalam kan bunyi-bunyi Kita akan pasti tau Kalau itu belum dimatiin Gitu guys Untuk harga Avanza tipe E-Manual ini Harganya 200.200.000 Sedangkan untuk Warrior Matic-nya Dia lebih mahal 11.200.000 Di harga 211.400.000 Tapi harga itu Belum ada diskon Pengen tau diskonnya Silahkan kontak saya Kontak saya ada Di deskripsi Oke bagian samping sini Bannya itu Belum Racing ya Velaknya belum racing Profilnya 18570 Ring 14 Ini belum ada docknya Docknya ada di dalam Ke bagian sini Dia ada logo Dual VVTi Mudguard juga sudah dapat ya Penahan lombor ya Sudah dapat Lalu spionnya itu Udah pakai spion Yang punya Tipe rush Cuma disini Belum ada lambu sennya Talang air Sudah dapat Handlenya Sisi tarik Ini ada Lubang kuncinya Oh ya disini Ini warnanya hitam ya Glossy Bukan suara bet Tapi ini hitam Jadi mobilnya Warna apapun Disini hitam Ke bagian sini Door trimnya Dia fabric Nah ini Interiarnya warnanya Beige ya Disini warna hitam Itu belum ada Chrome-Chrome itu Belum ada Carpetnya ada Body Run Avanza Airbag dia sudah ada Kanan kiri ya guys Disini ada Ornamen warna silver Dongkrak Seperti biasa Ada di bawah sini Dongkraknya Seatrail dia ada Ke bagian belakang Antena sudah Suckpin Selain tampilannya Lebih modis Lebih stylish Lebih keren Dia itu penangkapan Sinyalnya juga Lebih bagus Belum ada Rear roof spoiler Heckman stock lamp Juga belum ada Wafer Udah ada Lampunya Dia modelnya Seperti ini ya Jadi kayak Beda gitu ya Ini lebih kecil Ini lebih tebal Ini kayak terpisah Disini ada Ornamen chrome Ada Tulisan Avanza Ini license Ini warna silver Logo Toyota Lalu disebelah kanan sini Untuk emblem E nya Dia ada Warna biru Parkir sensor Dia belum ada Ini untuk tempat Hook Untuk itu ya Apa sih namanya Direct ya Ini refleksor Lalu disebelah kanan kiri Disini tuh Ada coakan gini Jadi kelihatan Lebih sporty gitu ya Penahan lombor Juga sudah ada Untuk bukanya Bisa dari sini Ini layout belakangnya Seatbelt Dia sudah Seatbelt kita Sudah pretensioner Dan force limiter Itu Saya sudah pernah bikin kontennya Apa itu Seatbeltnya Seperti apa Ngelipatnya seperti ini Dua kali Untuk yang bagian belakang ini Ini ke depan sekali Lalu tinggal Tarik lagi sekali Dari sini Ini Bisa dicantolin Di depan sini Agar gak Melompat-lompat Kembali kencangin Biar gak melompat-lompat Ini tapi dia fix ya Dia gak bisa direklinin Dia jognya fix Oke Tadi ketinggalan Bansernya pada di bawah Di bawah sini Kalau untuk Turunin Dari Sini Menurut kalian Perlu gak Saya bikin tutorial Turunin bahan serem Kalau perlu Komen di bawah ya guys Kalau kalian Memang bilang perlu Saya akan bikin kontennya Oke ke bagian depan Bagian sini Fabrik Di sini terlihat Warnanya Apa ya Beige ya Terang gitu ya Jadi kayaknya bikin Bikin kelihatan apa ya Cerah Lapang gitu Ini fabric Ini warna hitam Ini untuk Power window lock Ini untuk Apa namanya itu Power window Yang otomatik hanya Pengemudi ada Cuma disini Central locknya tuh Gak dalam bentuk Terpisah Jadi jadi satu Dari sini Gitu dari sini Untuk open and locknya Dari sini Speaker Tempat kapal Banyak banget ya Lalu ke sebelah sini Ini untuk electric mirror Meskipun tipe E Dia sudah ada Ini untuk pengaturan Kanan kirinya Indikator alarm Ini untuk ventilasi AC Dia warna hitam Ini juga plastik Ya Ini untuk bangkunya Oh disini ada tempat Penciamanan terbuka Ini untuk Manual ya Manual Ini untuk buka Kap mesin Ini untuk buka Tutup bensin Untuk disini Dia gak ada Hack adjuster Ini untuk pengaturan Recraning saja Sliding Dia sudah Teal Dia sudah Teal Tapi belum Aeroscopic ya Oke Steernya Dia belum ada Steering switch Atau pengaturan Audio dari steer Dia belum ada Fungsinya Ada di tangan Saya tinggal Nyalain dari sini Di sebelah kanan Di sebelah kanan sini Ini untuk pengaturan lampu Tapi dia belum ada Foclamp Dan ini untuk pengaturan Wiper Dia sudah ada Intermittent Di sini ada Multi-Invalescent Display nya MID nya Ini untuk Odo Ini trip A Trip B Ini echo on Itu bisa dimatiin Atau bisa diaktifin Kalau echo on Nyala Posisi on kayak gini Itu nanti Suka muncul Apa ya Lambang kayak hijau Jadi cara berkendaranya Hemat Tapi kalau dimatiin Tinggal ditekan aja Dia berkendaranya Apa ya Akselerasi normal Bisa diaktifin juga Pengaturan jam Dari sebelah sini Indikator BBM Ini RPM Sama speedometer Indikator-indikator Nyala semua Lalu ke sebelah sini Audionya Dia masih CD Sama radio aja Cuma dia sudah Sensitive touch ya Dia sudah bisa Pengaturan pakai bluetooth Dari sini Mungkin nanti Saya bikin kontennya Biar gak terlalu panjang Dari sini Tapi kalau dia posisi mati Ini posisi mati Ada gude Ada Dia sekilas kayak Itu ya Kayak layar DVD ya Tapi bukan Nah di sebelah kanan sini Ini ada untuk USB Dari sini Ini indikator passenger Untuk hazard Ini car holder Semua tipe Dia sudah dilengkapi Dengan AC-nya digital Max Cool Jadi pada saat Kita nyalain aja Kita nyalain ya Untuk yang Avanza ini Tidak perlu Nyalain Ince goblin Untuk nyalain Kalau Max Cool itu Kita pencet Max Cool Dia AC-nya akan langsung gede Wah ini sih Lumayan membantu ya Ini indikator Ini gini kata sih Kita jelaskan AC Dia Max Cool Cuma dia gak ada pengaturan Arah semburan ya guys ya Gak ada dia disini Cuma satu aja dia Gak ada Defogger belakang juga gak ada Kacanya belum Kaca spionnya Belum day and night Ini untuk Sun Visor Tidak ada kacanya Kanan kiri Tidak ada Lampu baca Airbag ada disini ya guys Pengemudi Sama penumpang depan Ini tuas perseneleng Ini tadi manual ya Lalu disini power outlet Rem tangannya disini Tidak ada Aksen chrome-chrome Seperti apa Terus disini juga gak ada Console box Ini tempat ke folder Jadi tiga Banyak banget Bagian depan Ini aja Saya ke belakang Saya ke belakang Belakian belakang sini Door trimnya Warna abu-abu Ini warna hitam Untuk Cup holder Banyak banget cup holdernya Ya Paham banget ya Kalau ini Avanza Memang mobil keluarga Speaker Carpetnya dia Ada body run Avanza Lalu disitu ada gundukan Karena ini penggerak roda belakang Di sebelah sini Ini ada power outlet juga Nah ini Dotnya Yang tadi saya bilang Dia memang belum dipasang Nanti kalau Mau dikirim baru Dipasang Lalu Avanza ini Sudah dilengkapi Fitur isofix Itu standar banget Disini Jadi disini Bisa buat taruh Baby car seat gitu ya Kanan kiri Standar AC Ini yang menurut saya Penting banget Meskipun tipe E AC nya sudah Double blower gitu ya Jadi anti panas gitu guys Lalu juga disini Seat belt nya Itu lengkap Ini untuk penumpang Kanan kiri ada Lalu yang penumpang tengah Dia ada dari atas ini Dari atas ini Bisa di shoot Ini ada hand grip Kanan kiri Untuk posisi Kursi nya Ini bisa di sliding Saya lupa Ini sudah paling maju Yang sebelah sini Paling mundur Saya mau kasih lihat Sampai berapa Ini posisi full Lumayan banget Cocok ya Buat mobil keluarga Oke Saya mau kasih lihat Saya mau kasih lihat Cara melipat Bangku belakang Bangku tengahnya Dia sudah One touch stumble Tinggal poncat sekali Sekali aja Sekali Jadi gampang banget Masuk ke belakang Sudah dilengkapi Dengan karpet Dan gak lupa ya Di jaman yang sekarang Kekinian Sudah dilengkapi Dengan USB power outlet Untuk ngecas Jadi gak ada lagi Rebutan Ngecas gitu ya Seat belt juga ada Disini cup holder Kanan kiri juga ada Lalu Disini Kita tutup semua Jadi mungkin Kalau pengen tahu Bedanya Avanza sama sini Itu apa Setahu saya Itu bedanya Kayak misalnya Dari Tusi isofix Yang tadi Isofix Terus ini Headrest Mungkin Ini kesannya Tapi ini menjaga Keselamatan Melindungi kita Lalu Sit belt ada Tiga titik Lampu interior Oke Itu aja Oke Bagaimana menurut kalian Jadi Customer saya Itu rata-rata Beningin Dia mau ambil Kalia yang tipe G Matic Sorry Maksudnya mau ambil Kalia tipe G Atau Avanza Yang tipe E Mudah-mudahan Review tadi Itu bisa memberikan Gambaran buat kalian Kalau mau ambil Sebaiknya Kalia atau Avanza Pertimbangannya kan Bisa dari AC double blower Penggerak roda belakang Atau seperti itu kan Kalau misalkan Kalian ada pertanyaan Bisa komen di bawah Kalau memang kalian Ada rencana mau Untuk pertambah merek apapun Silahkan konteks saya Konteks saya Ada di deskripsi Gitu ya Kalau Menurut kalian ini Bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe Jika kalian belum subscribe Terima kasih sebelumnya Sudah menonton sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton